SD Negeri Lokbaikat 1 Kejamatan Lokbaikat melaksanakan gelar karya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun 2024 di aula sekolah setempat. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya penguatan P5 yang menjadikan pelajar beriman dan bertakwa, berkebenikaan, bernalar kritis dan kreatif ini, juga menampilkan berbagai macam karya. Menurut Hamjani, selaku kepala sekolah, anak didik pada gelar karya P5 ini selain menampilkan empat tarian, juga menampilkan hasil karya pemanfaatan sampah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana sampah difokuskan menjadi barang yang berharga dan bermanfaat bagi kehidupan. Pada kegiatan yang diikuti seluruh kelas dan terbagi menjadi tiga fase ini, ke depan pun dirinya berharap agar anak didik dapat lebih produktif, kreatif, dan mandiri. Tampilkan hari ini adalah yang pertama hasil karya anak-anak yaitu pemanfaatan sampah dengan judul kaya hidup berkelanjutan yaitu memanfaatkan sampah menjadi barang yang berharga. Dan juga kami tampilkan juga ada empat buah tarian nantinya. Nah harapan ke depannya Pak dengan gelar karya ini Pak? Harapan ke depannya nantinya adalah supaya anak-anak kami nantinya lebih bagus lagi, lebih produktif, kreatif, dan mandiri. Menjadi satu-satunya sekolah dasar yang merupakan sekolah penggerak di Kabupaten Tapin ini. Irnawati, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menyambut dengan baik. Dirinya juga menyebutkan bahwa anak didik mampu menampilkan P5 yang sudah mereka pelajari dan mempraktekannya dengan sempurna. Mereka mampu pada hari ini menampilkan P5. P5 itu artinya adalah hasil dari kebolehan, hasil dari pembelajaran yaitu menjadikan praktek ataupun hasil karyanya. Jadi apa yang menjadi pembelajaran kemudian dipraktekan. Nah ini mereka, anak-anak di SDN ini mampu untuk melakukan itu, kemudian dilakukan pestipal. Selama 6 bulan dikumpulkan hasil-hasil tersebut, jadi berupa bunga ataupun karya-karya apapun dipestipalkan pada hari ini. Dan ditambah dengan tarian-tarian. Saya sangat menyenangi hal ini, mudah-mudahan kegiatan ini jangan hanya satu kali ini saja, tapi berlanjut sampai seterusnya. Dan saya berharap bukan hanya di sekolah penggerak, tetapi sekolah di Kabupaten Tapin juga dapat melakukan P5. Karena P5 ini adalah merupakan bagian daripada kurikulum merdeka. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan. SDN Lopetika 1 sebagai sekolah penggerak siap memajukan pendidikan. Oke! SDN Lopetika 1 sebagai sekolah penggerak siap memajukan pendidikan. Oke! Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, hebat! 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 Hebat!